Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rave Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 26 ya Dari kelanjutan Battletalk The Heaven ini atau Benua Kaisa Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya Siayan yang berhasil melalui ujian dari Ji Jiayan lalu berkata kepada Siayan Baiklah, ujian kita telah berakhir Angkatlah kepalamu dan lihat ke arah depan Jangan terlalu banyak berpikir Karena itu hanya akan memperlambat perkembanganmu Selain kamu harus memiliki tubuh yang kuat Kamu juga harus memiliki hati yang kuat Dunia Senki pasti akan membutuhkanmu Siayan pun lalu menghangguk Dia lalu mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Jiayan Ketika dia bangun dari ujian ini Siayan sudah bisa merasakan tubuhnya lagi Dan ketika dia menyadari Dia langsung terkejut Siayan berada di tengah-tengah ujian Fondasi sumber gasnya juga tidak berhenti tumbuh Ketika Siayan terbangun dari ujian ini Dia menyadari bahwa sumber fondasi gasnya sudah mencapai 150 juta Dan yang paling menakutkan adalah Peningkatannya masih belum berhenti Siayan segera menstabilkan pikirannya Dan terus meningkatkan sumber gasnya Siayan pun merasa sangat gembira Sepertinya dia telah meremehkan next star dewa ini Jika Siayan bisa menembus tahap tengah fighting god bintang 8 Maka Siayan benar-benar tidak akan sia-sia Setelah membuang waktu sampai 3 tahun ada di alam 33 ini Siayan kemudian duduk bersila lagi di dalam kegelapannya Air terjun ungu yang beracun ini masih berjatuhan Tetapi sebelum dia bisa menyentuh tubuh Siayan Air hujan itu menguap Sehingga dari kejauhan Sosok Siayan ini terlihat seperti memiliki lapisan pembungkus udara Setelah terbangun dari ujiannya Siayan duduk bersila selama lebih dari setengah tahun Sampai ketika Siayan perlahan membuka matanya Dia mengelah nafas panjang 240 juta fondasi sumber gas Gumam dari Siayan Saat ini Siayan sudah berada di tahap tengah fighting god bintang 8 Dan jika Siayan menggunakan kekuatan Yaoyan Maka fondasi sumber gasnya akan berlipat ganda Menjadi hampir 500 juta Nextar Dewa diperoleh dari Dewi Sayap Hitam secara langsung Dan telah meningkatkan fondasi sumber gas Siayan lebih dari 100 juta Ini tentu saja merupakan angka yang sangat menakutkan Setelah sumber gas Siayan ini mencapai 240 juta Kecepatan peningkatannya juga menjadi lebih lambat Tetapi Siayan sudah sangat puas dengan peningkatannya kali ini Siayan lalu mengangkat kepalanya Dan dia mau tidak mau harus melihat ke arah kekejauhan Siayan berencana untuk terus menjelajahi tempat ini Namun sebelum itu Siayan mengeluarkan sayap Palkri atau Dewi Hitam sebelumnya Siayan memang pernah memiliki sayap ini sebelumnya Tetapi sayap itu sudah tidak sesuai dengan kekuatan Siayan saat ini Yang telah meningkat pesat Namun setelah Siayan melihat sayap Palkri Hitam yang bertarung Dia langsung menggunakan sayap itu Ini membuat Siayan tergoda untuk menggunakan sayap itu Dan ketika pikiran Siayan ini bergerak Sinar cahaya dan kekuatan jiwanya menembus ke arah sayap milik Palkri Hitam itu Lalu sayap yang ada di tangan Siayan pun dipenuhi dengan sinar energi hitam Dan mengalir ke sepanjang tubuh Siayan Kemudian pola sayap itu pun muncul di bahunya Jadi ini yang disebut dengan sayap Dewa Berlari Pikiran Siayan pun bergerak Lalu Siayan menuangkan sumber gasnya kepada sayap hitam itu Dan dia ingin mencoba apakah dia bisa mengendalikan sayap Palkri Hitam ini atau tidak Tetapi pada saat berikutnya Wajah Siayan pun menunjukkan ekspresi yang aneh Apakah sayap Palkri ini digerakkan dengan kekuatan jiwa Gumam dari Siayan di dalam hatinya Lalu kekuatan jiwanya langsung dialirkan kepada sayap itu Buaa Saat berikutnya Juba di belakang Siayan pun tiba-tiba menonjol dan meledak Lalu sepasang sayap hitam emas pun muncul di belakang Siayan Meskipun Valkri Hitam itu tidak secara langsung mengajari Siayan Tentang gaya bertarung menggunakan sayap ini Pada kenyataannya Siayan telah menyerang Dewi Bersayap Hitam itu selama 3 tahun terakhir Jadi Siayan tentu saja sudah sangat hafal dengan jerakannya Sayap yang bersinar dan berkilauan seperti emas ini Sudah seperti lengan Siayan sendiri sekarang Sayap ini sangatlah fleksibel Saat Siayan mencoba menggerakkan pikirannya Dan sayap itu langsung terbanting Lalu tubuhnya langsung tersapu melesat ke arah depan Wusss Sungguh kecepatan yang mengerikan Sayap ini tampaknya tidak tumbuh dari tubuh Dewi Sayap Hitam itu sendiri Karena sayap ini lebih mirip produk yang dibuat oleh teknologi Stikuno Selain kekuatan serangannya yang sangat kuat Sayap ini juga merupakan senjata pertahanan yang bagus Tetapi Untuk mengendalikannya dengan sempurna Sangatlah membutuhkan dukungan kekuatan jiwa yang banyak Setelah beberapa saat Sayap di belakang Siayan ini pun menghilang Dan membentuk sebuah tato di punggung Siayan Meskipun sayap Dewa berdiri ini sangatlah kuat Sayap ini terlalu menghabiskan banyak kekuatan jiwa Bahkan dengan kekuatan jiwa tingkat domain saja Siayan tidak dapat menggunakan sayap ini Untuk bertarung dalam waktu yang lama Untungnya ada klon bocah gemuk pemakan jiwa ini Jika aku menggunakan klon bocah gemuk pemakan jiwa ini Melakukan teknik pembentukan kehidupan dengannya Maka kekuatan jiwa yang akan dihasilkannya pun sangatlah banyak Dan Siayan pasti akan bisa menggunakan Atau mengendalikan sayap Valkyrie hitam ini dengan mudah Lalu Siayan pun berdiri secara perlahan Dan melihat ke kearah jauhan Di ruangan yang redup ini Siayan tahu bahwa ada seseorang yang datang Karena kamu telah datang ke sini Kamu seharusnya tidak perlu bersembunyi lagi Ucap dari Siayan Setelah dia berbicara Dia tiba-tiba bergerak Dan terus menyapu ke arah depan Kemajuan Siayan ini tampaknya telah melampaui Prediksi para tokoh di tempat ini Yang terus memperhatikannya Sementara sosok yang membentuk puncak gunung Segera melihat ke arah utara kali ini Dengan tatapan yang sangat aneh Orang ini telah mengalahkan Valkyrie hitam itu Dalam waktu tiga tahun saja Tidak ada orang yang bisa melakukan ini sebelumnya Tetapi Valkyrie hitam itu adalah yang paling penyayang Atau dialah yang paling lembut Di antara Dewi atau Valkyrie yang lainnya Dan Valkyrie yang berwarna ungu itu Bukanlah seseorang yang baik Ucap dari Sunfeng Sementara itu Di sebelah timur Lelaki tua kurus Masih berdiri di samping tirai cahaya tipis Dengan ekspresi yang muram Dia tidak percaya Bahwa Siayan benar-benar bisa mengalahkan Valkyrie hitam itu Hanya dalam waktu tiga tahun saja Tidak hanya itu saja Siayan juga terus menyapu ke arah utara Memang ada sesuatu yang menarik Dalam reinkarnasi Jun Sang ini Tetapi itu tidaklah banyak Jangan pikir setelah dia mendapatkan Atau mengalahkan Dewi Valkyrie hitam itu Dia bisa menangtang Dewi Sayap Ungu Karena mereka berdua benar-benar jauh berbeda Valkyrie bersayap ungu itu Lebih kodat tersinggung Dan dia sangat mungkin Bisa mengalahkan Siayan Dewi Sayap Ungu pernah menghancurkan 10.000 orang sendirian Dan dia memiliki teknik tombak penghancur Dia tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Siayan itu Ucap dari pria itu Tidak aku rasa dalam waktu 10 tahun Dewi Sayap Ungu juga pasti bisa dipenggal oleh Siayan itu Ucap dari Loh Tiang Omong kosong Dewi Sayap Ungu itu tidak memberinya begitu banyak kesempatan Siayan tidak akan mungkin bisa bertahan dalam waktu 10 tahun Ucap dari orang tua kursi itu Reinkarnasi Jun Sang tetaplah Akan menjadi seperti Jun Sang Dewi Bersayap Ungu baru menghadapi 10.000 orang sendirian Tetapi Jun Sang pernah melawan seluruh dunia sendirian Jawab dari Loh Tiang Pada saat ini Hujan Ungu menjadi lebih deras lagi Sehingga pengelihatan Siayan pun semakin kabur Dan terbatas Hujan beracun ini menutupi seluruh ruangan ini Untungnya Siayan memiliki nyala api heart flame yang kuat Saat air hujan itu menyentuh api Siayan ini Air hujan beracun itu pun langsung menguap Aku Tidak ada sesuatu yang mengganggu kekuatan jiwa Siayan saat ini Yang telah menyebar Tetapi Menurut pengalaman Siayan sebelumnya Siayan pun memahami bahwa Meskipun tidak ada gangguan dengan kekuatan jiwanya Meskipun Siayan memiliki kekuatan jiwa tingkat domain Kekuatan jiwanya tidak bisa memiliki peran apapun di tempat ini Entah itu Dewi bersayap hitam atau Valkyrie bersayap hitam Seseorang yang dia temui sebelumnya Mereka semua tidak memiliki aura kehidupan Seolah-olah mereka adalah benda mati Tanpa arah dan tujuan Jika kekuatan jiwa Siayan tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka Terlebih lagi Mereka semua tidak bergerak Bahkan ketika Siayan mendekat Mereka semua terlihat seperti batu Setelah Siayan terbang Dengan kecepatan yang tinggi Selama sekitar setengah hari Tanah di bawahnya sudah mulai terlihat Dan ada lapisan Seperti lautan beracun Yang terbentuk oleh air hujan beracun yang berwarna ungu Lautan ini memancarkan bau yang sangat penjangan Tanpa adanya peta Dan tujuan yang pasti untuk Siayan Siayan hanya bisa terus menyelusuri tempat ini saja Dan melihat sekelilingnya Namun disini Hanya ada suara hujan saja yang terdengar Hah Apakah disini sudah tidak ada seseorang pun Tanya dari Siayan Tempat tanpa kehidupan Seperti kota yang terkubur oleh waktu Saat Siayan berpikir Air laut ungu di bawahnya tiba-tiba mulai bergerak Dan dalam beberapa saat Ada pusaran yang besar yang terbentuk Siayan melihat pusaran air itu Dan dia langsung menuangkan pedampang Wang Kuan Zong di punggungnya Dan langsung menepaskannya Denting Buat Ternyata dari pusaran air itu Ada sebuah tombak panjang Yang langsung menusu ke arah Siayan Suara tabrakan logam pun berkema Dan percikan api pun mulai memercik Kekuatan yang besar Dari tombak itu membuat Siayan harus Memblokirnya dengan kedua tangannya Dan tubuh Siayan pun terguncang ke belakang Sehingga sejauh beberapa ratus kaki Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya Di saat berikutnya Dia melihat ada sosok yang keluar dari pusaran air ungu itu Dan tampak tangannya yang ramping meraih ke arah depan Sambil memegang tombak panjang yang membuat Siayan terpental ke belakang itu Di belakang sosok itu Ada sepasang sayap berwarna ungu Yang sangat menarik perhatian Siayan Tetapi Dia tidak seperti Valkyrie bersayap hitam Karena Dia tidak memakai helm Sayap berwarna ungu Ucup dari Siayan Ada aura yang sangat ganas Di tubuh sosok Dewi Sayap Ungu ini Dan ini membuat Siayan sedikit tertekan Meskipun kekuatan Siayan telah meningkat sekarang Tekanan dari sayap ungu Dari Dewi berwarna ungu ini Itu membuat jantung Siayan pun berdetak lebih cepat Perasaan krisis yang sangat kuat Bahkan beberapa kali lebih kuat Daripada Siayan menghadapi Valkyrie bersayap hitam Selain itu Siayan merasakan niat membunuh Yang tidak dimiliki oleh Valkyrie bersayap hitam Dari Valkyrie bersayap ungu ini Ancaman kematian pun segera menelimuti Siayan Sepertinya Aku harus menjaga jarak terlebih dahulu Dengannya Ucup dari Siayan Saat Siayan melesat Sosok Dewi bersayap ungu itu Tiba-tiba menggerakkan sayapnya Dan mengejar ke arah Siayan dengan kecepatan yang sangat cepat Hanya beberapa detik saja Sosok Dewi bersayap ungu ini Sudah muncul di depan Siayan Namun Siayan pun tidak ragu-ragu sekarang Kekuatan jiwanya segera terpancar Dan tato sayap yang ada di punggungnya selalu meluas Dan sayap Valkyrie bersayap berwarna hitam pun langsung muncul di punggungnya Kemudian kecepatan Siayan pun meningkat Setelah terbang untuk waktu yang lama Pada saat ini Pengejaran Dewi bersayap ungu itu terhadap Siayan telah mencapai tempat di mana Siayan berada atau bertarung dengan Valkyrie bersayap hitam sebelumnya Namun ketika Siayan berbalik Dia menemukan bahwa Valkyrie bersayap ungu ini masih mengejarnya di belakangnya Kenapa dia masih mengejarku? Berbeda dengan Valkyrie bersayap hitam Dia akan riset setelah Siayan menjauh dari radius atau jangkauan si Valkyrie bersayap hitam ini Tetapi kalau Valkyrie bersayap ungu dia tetap mengejarnya Siayan pun terkaget Sepertinya dia tidak akan bisa menjalankan rencananya Jadi dia hanya bisa melawannya terlebih dahulu Saat sosok Siayan berhenti Tombak panjang di ujung tangannya pun melesat Diting Untungnya Siayan saat ini sedang menggunakan sayap Valkyrie hitam Jadi Siayan tidak terpentang saat menahan serangan Dewi sayap ungu ini Namun Valkyrie ungu ini tidak berbicara sedikit pun Kulitnya terlihat pucat Seperti tidak berdarah Dan dia tampaknya seperti boneka Dia telah lama kehilangan vitalitas di dalam tubuhnya Dia hanya tahu cara untuk bertarung saja Dan Dewi Valkyrie ungu ini benar-benar unggul dari Siayan dalam hal kecepatan dan juga serangan Untungnya Sayap hitam yang Siayan pakai saat ini bisa mengimbangi kecepatan Dewi atau Valkyrie sayap ungu Namun jika Siayan ingin menggunakan sayap hitam ini untuk bertarung Kekuatan jiwa Siayan masih belum cukup kuat untuk menopangnya Dalam keadaan seperti ini Siayan hanya bisa menggunakan klon bocah gemuk saja Yang saat ini berada di Manara Zinsen Hanya dalam beberapa detik saja Serangan ganas dari Valkyrie ungu ini sudah tiba dalam sekejap mata Serangan ganas ini tiba-tiba memborner-bardir Siayan seperti hujan yang deras Sayap hitam di punggung Siayan pun dan juga pendampang Wang Kuan Zong di tangannya Nyaris tidak mampu untuk memblokir semua serangan dari Valkyrie bersayap ungu ini Terlebih lagi Kekuatan jiwa Siayan juga tidak mendukung sayap Valkyrie hitam dalam pertempuran yang sangat intens dan tinggi ini Saat tubuh Siayan melesat ke arah belakang Siayan segera menggunakan teknik pembentukan kehidupan Sayap di punggung Siayan saat ini telah tersulur Tetapi setelah mendapatkan dukungan dan juga kekuatan jiwa yang sangat kuat dari klon bocah gemuk Siayan pun pada akhirnya benar-benar bisa menggunakan sayap hitamnya Teknik pembunuh yang sangat kuat Aku benar-benar sangat kesulitan untuk menghadapinya Gumam dari Siayan Hanya dengan waktu yang singkat Siayan sudah bisa merasakan tekanan yang kuat Yang dipancarkan oleh serangan dari Valkyrie bersayap ungu ini Dan jika Siayan ingin menyelesaikan atau membunuh Dewi bersayap ungu ini Siayan harus segera beradaptasi Kedua sosok itu melesat dengan cepat Dan keduanya memicu ledakan ultrasonic Kemudian serangan sengit mereka berdua tampaknya tidak dapat sepenuhnya dilihat oleh mata telanjang Karena saking cepatnya serangan mereka berdua Sayap-sayap yang mereka gunakan bisa menyerang dan juga bertahan Saat keduanya bergerak Serangan mereka terus menerus menusuk seperti hujan Dan ini tergantung pada siapa yang bisa mengekspos kelemahannya terlebih dahulu Tetapi jelas bahwa Dewi bersayap ungu ini sepertinya tidak memiliki jejak kelemahan sama sekali Di sisi lain Siayan benar-benar terfokus Selama konfrontasi singkat ini Siayan mengandalkan 13 jenis teknik pembunuh Dewa bersayap hitam Yang telah dia pelajari saat bertarung dengan Valkyrie atau Dewi bersayap hitam itu Namun keadaan ini dengan cepat dipatahkan oleh Valkyrie bersayap ungu Dan saat ini sudah ada luka di perut siayan Meskipun luka ini bisa pulih dengan cepat Luka ini menyebabkan kecepatan siayan sedikit melambat Luka ini benar-benar berdampak cukup patah kepada siayan Buar Sayap hitam di punggung siayan juga memblokir serangan Dewi sayap ungu Tetapi Dewi sayap ungu itu bisa meruntuhkan pertahanan dari sayap Valkyrie hitam milik siayan Dalam sekejap Yaobi teriak deh siayan Setelah sayap kirinya terpotong Kecepatan siayan pun langsung melambat Pada saat ini siayan pun langsung mengerti Bahwa meskipun dia memiliki sayap Dewi berlari Dia jelas bukanlah lawan dari Dewi sayap ungu ini Pada saat ini Dewi sayap ungu masih berupa tubuh tanpa sumber gas dan jiwa Dia hanya mengandalkan keinginan bertarung saja Sosok Dewi bersayap ungu ini masih tidak bergerak karena terkena efek dari Yao Bing Tetapi waktu pembentukan ini sangatlah singkat Sehingga tidak memberi siayan waktu untuk menyerang lagi Sebaliknya malah Dewi bersayap ungu itu sudah bersiap untuk menyerang lagi Sayap ungunya pun melasat lagi Dan pada saat sayap kanan siayan bergerak untuk menghadangnya Sayap itu pun terputus lagi Seping buang Sayap Dewa bela diri yang rusak berubah menjadi titik cahaya dan masuk kembali ke punggung siayan Pancarannya sudah mulai redup Dan sepertinya tidak ada cara untuk menggunakannya lagi untuk sementara waktu ini Teknik tinju langka Dewa teriak dari siayan Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah men-super channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa Mohon maaf ya kemarin gak upload karena gue sakit ini juga sebenarnya masih ngengap sih Tapi gue paksain karena kalian pasti nungguin gitu ya Insya Allah gue bakalan bikin video kedua lah Insya Allah ya kalau enggak hari ini cukup satu dulu ya Dan kalau nanti malam agak baikan gue mungkin ngelit juga Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa